Sebanyak tiga pengedar uang palsu ditangkap di sebuah kantor akuntan publik di Kembangan Jakarta Barat pada Sabtu 15 Judi 2024. Kini-ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Petrojaya. Kepitumpas Polda Petrojaya, KOPES AD Arisham Indradi mengatakan, identitas ketiga tersangka yakni M, Y, A, dan F, F. Tersangka tiga orang dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan acaman pidana maksimal 12 tahun pejara. Ucapnya, Senin 17 Judi 2024 dikutip dari Tribun Jakarta. Tersangka M dan FF merupakan karyawan swasta, sedangkan Y, A, bekerja sebagai buruh. TKP penangkapannya ada di kantor akuntan publik Umar Yadi di Jalan Serengseng Raya, nomor tiga RT01 RW08 Kembangan Jakarta Barat, tuturnya. Di kantor tersebut mereka memproduksi uang palsu dan ditemukan barang bukti berupa uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Mesin pembuat hingga pemotong uang palsu juga diamankan. Ada beberapa barang bukti yang diamankan antara lain uang palsu sejumlah 22 miliar rupiah. Kemudian satu mesin penghitung, satu mesin pemotong uang, dan satu mesin GTO atau mesin percetakan. Kemudian ada beberapa tinta percetakan warna-warni. Jelasnya, penyidik masih mendalami cara tersangka mengadarkan uang palsu hingga keuntungan yang didapat. Saat ini masih dalam proses penyidikan, mohon waktu. Masih terus dilakukan pengembangan juga. Nanti akan dilakukan press release dalam waktu dekat. Tukasnya, ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam proses produksi hingga peredaran uang palsu.